Pertama, satu, mendapatkan pahala dari bukan untuk Allah yang membasas. Kedua, menolong nyawa orang lain dan mengobati orang lain. Tiga, untuk kesehatan, itu bisa mengurangi resiko penyakit jantung kurang lebih 80%. Terus, bisa mengurangi kadar kolesterol yang di dalam hibu kita juga. Ya, bisa produksi darah kita selama kurang lebih 6 minggu itu bisa terjaga dengan baik. Karena setiap pendonor yang rutin dalam jangka 6 minggu itu akan mengalami pembentukan saksian darah baru. Dengan kita sering donor, besi kita terkontrol, kolesterol kita terkontrol, kalori kita terkontrol, jadi tubuh kita akan selalu dijaga. Kalau kita cek kesehatan, pertama kalau pertama donor saja kita sudah dicekkan sih. Berarti mengontrol kerja jantung kita, ten tekanan darah kita. Jadi bisa untuk menjaga kesehatan kita juga. Terus, untuk cek hemoglobin, saat kita cek hemoglobin, itu kita bisa ditahu saat ini kita hemoglobinnya berapa. Kalau kita rendah, bagaimana yang akan harus kita atasikan, bagus, berarti kita akan mulai donor. Berarti secara tidak langsung kita cek kesehatan juga manfaatnya. Ada juga manfaat cek kesehatan selanjutnya, ada cek 4 penyakit. Jadi kalau kita donor darah, kalau kita bisa donor terus berarti kita bebas dari 4 penyakit. 1. Hepatitis B, 2. Hepatitis C, 3. Sibilis, dan lanjutnya 4. HIV. Berarti kalau kita nutin, berarti kita selalu dicek 4 penyakit itu. Otomatis kalau kita bisa donor terus, berarti darah kita sehat. Walaupun secara tubuh belum tentu orang itu di darah kita sehat. Makanya kalau kita sendiri donor darah, sama saja dengan cek kesehatan 4 penyakit itu juga. Pertama, syarat pertama adalah usia. Usia pertama adalah 17 sampai 60 tahun. Kedua, berat badan. Berat badan minimal 45. Tekanan darah, kalau yang tertingginya atau sistolnya adalah 160. Ya, bulut diastolnya 60. Minimal berarti tensi minimal 100 per 60. Maksimal 100 per 60. Itu untuk tekanan darah. B, harus di atas 12,5 gram. Tidak ada masalah kesehatan. Yaitu pertama, kesehatan contoh penyakit yang menular. Tidak ada penyakit yang menular. Selanjutnya, tidak ada penyakit yang membahayakan. Contoh, penyakit jantung, diabetes, dan yang lain-lain yang dirasa membahayakan. Atau penyakit-penyakit yang sifatnya. Terus, tidak berisiko tinggi tertular penyakit. Contoh, orang-orang yang berisiko, semuanya pengguna narkoba itu berisiko. Diharapkan jangan donor. Atau yang suka seks bebas. Diharapkan jangan donor. Walaupun nanti kita ada seleksi tadi. Empat penyakit. Empatidistri, empatidistri, sederhana IP. Tetapi kalau mereka berisiko, diharapkan jangan donor. Untuk, kalau perempuan tidak boleh donor, pertama mungkin dia sedang hamil, menyusui. Menyusui harapannya dia, kalau dia menyusui islah eklusif sampai dua tahun, bisa saja dia tidak donor. Tapi kalau dia ada susu sambung, istilahnya, satu tahun diperbolehkan kalau dia susu sambung. Tapi kalau dia masih eksklusif, tidak boleh. Orang lagi hate, mengapa ada yang menggambarkan tidak boleh donor? Karena apa? Saat orang lagi hate, kemungkinan atau kecenderungan HP itu akan ikut turun. Makanya untuk hate, terutama hate-hate yang awal, kita tidak menyarankan untuk donor. Tetapi kalau sudah hate, istilahnya, hari-hari akhir, kita biasanya boleh cek, karena nanti kemungkinan HP sudah mulai membaik. Jadi kalau kita bicara donor, semua golongan darah itu bermanfaat semua. Tidak hanya O saja atau golongan tertentu. Baik A, B, O, A, B itu bermanfaat. Karena kita tidak tahu kemungkinan yang terjadi, orang sakit itu butuhnya apa. Ada masa-masa di saat tertentu butuhnya paling banyak A. Ada masa-masa golongan darah yang dibutuhkan B. Ada masa-masa dibutuhkan golongan darah O. Jadi harapannya, bukan berarti yang golongan darah banyak itu tidak boleh donor, malah kemungkinan golongan darah O itu banyak dibutuhkan. Karena kenapa? Karena prosentase, golongan darah O itu kalau kita bicara prosentase, yang golongan darah A kisaran 20 persen, yang golongan B kisaran 20 persen, O bisa 40 persen. Nah, untuk AB kisaran 5 persen. Makanya kita kalau bicara kita mau donor atau tidak, kita melihat stok darah kondisi di darah di PMI. Saat ini yang paling banyak apa? PMI bisa meng-cancel atau menunda kalau golongan paling, atau istilahnya tidak sesuai dengan kebutuhan. Yang butuh sedikit, yang donor banyak, biasanya kita mau cancel dulu atau menunda orang untuk donor. Untuk saat ini, bulan ini itu sebenarnya masih cukup, tetapi ada golongan darah yang saat ini lagi menipis, yaitu golongan darah A. Karena prosentase golongan darah A yang minta juga lebih banyak. Jadi dikatakan saat ini A lagi drastis atau menipis, karena permintaan lebih banyak dari golongan darah yang lain. Kalau saat ini yang paling banyak golongan darah, yang stok lagi banyak itu B. Karena tadi kita bicara permintaan, permintaan yang terbanyak saat ini adalah golongan darah A. Makanya B-nya permintaan sedikit. Akhirnya stok yang ada di PMI itu banyak. Kalau kita bicara Kabupaten Budbes, Kabupaten Budbes itu kurang lebih penduduknya adalah 1.800.000 sekian. Tetapi prosentase tahun kemarin, tahun 2017, itu penduduknya disarankan 14.000-15.000 orang. Berarti kalau kita mau sesuai standar, harusnya 2%. Untuk 2% harusnya Kabupaten Budbes harus mencapai 35.000-an per tahunnya. Cuma kita masih di angka 15.000-an per tahunnya berarti kita belum mencapai 1%. Berarti secara umum, Budbes belum mencukupi. Harapannya Budbes itu minimal kalau memang kita bisa di angka 1% itu bisa terpenuhi. Kami berharap untuk Kabupaten Budbes semua komponen masyarakat, baik yang unsur perjabat ataupun masyarakat yang lapisan bawah, mohon bisa membantu PMI. Karena PMI itu tidak bisa bergerak sendiri, memperoleh darah itu tanpa bantuan semuanya. Kami keterbatasan dari tenaga, kami pun membutuhkan semuanya baik Ormas ataupun masyarakat, Karang Taruna, baik organisasi dari pemerintahnya, baik melalui puskesmas, bidannya. Dengan adanya program, sebenarnya juga ada program namanya Kupin Pelayanan Darah. Setiap ibu hamil itu minimal 4 pendonor harus disiapkan. Harus 7-10 hari sebelum melahirkan. Dengan adanya itu sebenarnya kekuatan Budbes, kalau bisa jalan program itu, Budbes tidak akan kekurangan darah. Dan kami berharap setiap kelurahan ada kegiatan donor darah. Insya Allah, kalau kita melihat puskesmas saja ada 38 puskesmas. Insya Allah, Budbes tidak akan kekurangan darah. Kalau 1 kelurahan kita ada kegiatan donor darah, contoh saja semuanya 1 kelurahan ada 5 RW. Dari 5 RW ada 5 RT. Coba kalau 5 RT itu diambil 5 orang. Jadi 1 RW ada 25 orang. Berarti kalau 1 kelurahan ada sampai 102. Terus tidak ada kekurangan darah. Bahkan bisa saja over. Cuma nanti kita akan atur biar darah itu bermanfaat, sesuai dengan kualitasnya. Karena nanti kita akan atur sesuai darah yang akan keluar, sesuai dengan jadwalnya. Terima kasih. 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 Terima kasih.